ini bantuin ya aku capek bantuin bu Ayu dari tadi di pantry terus keruangan BAP gara-gara Ayu, Ayu cedera di Begal ya jangan kayak gitu justru dengan bu Ayu ke Begal kita ditahu di luar tuh gak aman ya masalah harus ada korban dulu baru tau di luar gak aman mana temen kita yang jadiin tambah jadi seren ya sekarang ya setiap kali mau lebaran pasti aja tuh kasus Begal apa aku tinggal di kantor aja ya gak usah pulang ya ya jangan lah pulang aja lah emang kenapa? takut di Begal kan ada aku maksudnya? kalau kamu pulang tengah malam kan kamu bisa sendiri yaudah aku hanterin lah kalau kamu yang hanter aku pulang yang gak Begal siapa? aku penada begal ya makasih makasih maaf kenapa? ini kan kasus Begal kasus yang terjadi di jalanan ini harusnya tanggung jawabnya Surya dong polantas kok Surya gak ada sih gak ampun sur Surya Surya hei tapi sana lo santai ya di sini tugas kamu ini kagak boleh nafas banget disini emang cuma Andre, Andika sama Jenika sih iya tuh kan tapi ini kasus Begal terjadi di jalan kamu tugas di jalan baru saya telepon Pak Yanuar tadi ini kenapa sih Pak saya datang pada mau pulang itu Pak? eh sini kamu nama-nama tinggi apa nama pendek Pak? nama panjang nama pendek? enggak, bisa beda kalau saya nama tinggi sama nama pendek nama pendeknya apa? jenita kuntet apa namanya? jenita sutet untung sendiri ya kalau berempat jenita kuartet untung udah dateng kalau masih di perjalanan jenita paket untung rambutnya gini kalau ke atas jenita jamet untung gak ngantri jenita berentet keren banyak jenita jamet juga bukan nama asli kan? nama asli saya tuh sama si depannya tuh jeje inisialnya jeje itu dari nama bapak saya pak jeje pak jeje iya nama lengkap saya jenita gabungan dari pak jeje dan ibu Nina oh jenita iya iya belakangnya ada jenita terbagi jenita jenita libat jenita Pertama kali kemunculan kan? Pertama kali muncul. Kamu umur berapa waktu keluar videoclip itu? Tahun 2012 ya. Umur berapa sih? Mana gue tau kan gue gak rayain ulang tahunnya. Umur 15? 16? Tahun yang lalu. 18? Kayaknya lebih sedikit pak. 19? 23 sih. Jauh ya itu. Jauh. 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 Dan waktu kemunculan kan rambutnya warna-warni. Kok sekarang udah gak pernah tampil warna-warni? Iya betul. Karena saya tuh ngerasa pada saat kemunculan kan banyak penyanyi dangdut yang mengandalkan goyangan. Iya 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 iya. Iya kan? Goyangan itu penting untuk penyanyi dangdut selain suara kan suara nomor satu terus goyangan. Tapi kalo saya, saya tuh sukanya yang unik. Saya pengen jadi top of mind pak. Jadi saya berpikir gini sama tim. Kayaknya kita mesti punya USP pak. USP tuh? Unique Selling Proposition. Oooooh. Gitu. Yang dicolok di lab. USP! USP! Oh yaudah deh. Aku pengen rambutku warna-warni. Nah jadi sisi USP nya disitu. Yang membedakan antara jenita janet sama penyanyi dangdut yang lainnya. Oh iya iya iya. Berarti kamu banyak ya punya WIG gitu ya? WIG! Iya. 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 Berarti berapa banyak koleksi WIG kamu pada saat itu? Sekarang ya? Pada saat itu. Pada saat itu tuh aku masih dibiayain sama manajemen. Jadi masih belum bisa kayak pengen nge-custom rambut. Jadi rambutnya tuh bener-bener yang rambut yang apa adanya aja WIG yang murah kayak gitu. Oh. Sampai aku punya nih dari yang harganya 75 ribu. Sampai sekarang aku ngumpulin sampai yang harganya masih. Sampai yang real hair itu di harga 38 juta. Wow. WIG 38 juta. Itu dipake sama kamu? Dipake. Kapan momen-momen pake itu? Apakah ketika lagi tematik? Padahal kamu malah. Ya maksudnya tema acara kan? Iya tema acara. Tema acara. Masih wei. Quei Op. Orang lagi interokasi. Kiki dan loncat-loncat. Kelepasukan, Bo ayo. Ngelap darahnya dua alem. Ini aku enggak 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 bernikah. Iya nge-ngg Mitsuri. Kenapa? Dibasain terus diulab. Tepernya? Nah ka… Thanddi kiki dulu deh. Sudah bersih. Ya udah bersih. Sini Ini sudah. Oke masih NEW. Gak usah, udah bertiga. Udah disurun loh. Aduh, aduh, aduh. Tapi Jenita, dulu waktu keluar pake rambut warna-warni itu kan sempet dimirip-miripin sama Carrie Patty kan? Cattie Perry. Ya kan karena kemunculannya di tahun yang berdekatan juga kan? Iya betul, betul, betul. Apa anda memang mengikuti gayanya Cattie Perry? Saya suka pak warna-warni itu jadi kayak memberikan aura-aura yang pada saat saya menyanyi itu tiba-tiba kayak masuk. Colorful. Iya. Ketika warna biru pak, saya kayak berasa diri saya tuh jagoan. Kok? Biru, iya saya ngerasa biru tuh kayak jagoan gitu pak. Begitu masuk warna kuning? Kuning, kayak jadi lemah lembut dan ceria. Oh kalau saya kok kalau kuning berasa lengket ya? Kalau saya? Ya kan dong. Iya, iya. Iya betul. Pernah nggak lagi manggung? Kan itu pakai wig manggung, wignya copot gitu. Pernah pak. Pada saat itu emang jadi di keluarga itu ada tradisi sawer-saweran. Semakin banyak nyawer itu semakin terkenal gitu pak. Iya. Akhirnya nyawer-nyawer gitu kan. Pertama aman tuh pak, nyawer-nyawer ke janet gitu kan. Satu dua diambil. Tiba-tiba pada naik ke atas panggung pak. Penonton yang lain ikut masuk ke atas panggung. Nah ternyata si bapak itu tuh jadi kayak nebarin sawerannya gitu tuh. Set ke rambut. Oh. Otomatis wig. Kehambilin orang. Wig aku kecabut gitu. Kecabut wignya gitu. Langsung aku kayak pakai dress kan kebayang rambutnya kan. Kecabut juga? Enggak. 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 Benangnya, benangnya. Iya. Enggak sih kalau baju kan ditempel di badan gitu kan. Iya, iya. Masuk Gey, masuk. Ini saya bawakan fakta-fakta. Tapi sedikit ya kemana. Soalnya saya harus bantuin Bu Ayu lagi nanti. Iya gapapa yang penting ada kerjaan.